Hola, Assalamualaikum semuanya Welcome back to Udi Goodie Stories Buat kalian yang baru ngeliat vlog aku ini Sampai datang di Udi Goodie Stories Nama aku Ludi Jadi hari ini udah hari ke-20 bulan Ramadan Dan kita masih puasa, Alhamdulillah Sekarang itu jam setengah 2 Dan kita mau ke IKEA Karena mau ada barang yang mau dibeli Aku mau beli lemari Dan beberapa barang lainnya Jadi hitung-hitung ini gak buburit sih Mumpung bapaknya libur Say hi Nah IKEA tuh agak jauh sebenernya dari tempat aku Jadi mungkin perlu waktu sekitar berpada 45 menit ya Ya 45 menit sampai 1 jam Tergantung grafiknya juga Jadi ya hitung-hitung kita mau ngaburit di IKEA Terus nanti kamu buka puasa di KPRI juga Jadi KPRI tuh tiap minggu ngadain buka puasa bersama gitu Jadi himpunan apa dah? Persaudaraan Islam Ya HPPI ya? HPI Oh HPI Himpunan Persaudaraan Islam Indonesia kayaknya ya itu Jadi tiap minggu Setiap bulan Ramadan tuh mereka ngadain buka puasa bersama masyarakat Indonesia yang ada di Mosko gitu Biasanya yang dateng sih banyak mahasiswa sama beberapa apa namanya orang-orang Indonesia lah yang available gitu Hari ini buka puasanya jam 9 kurang 10 kali ya Kurang 5 kali ya Sekitar jam segituan Jadi nanti aku bakal ngajak kalian Lihat IKEA-nya Mosko kayak gimana Terus juga nanti aku sambung sama buka puasa di ABRI So without any further do Let's check out Selamat menikmati Nah guys kita udah masuk di IKEA-nya Jadi kalau masuk ke IKEA itu pasti tergoda ya Semuanya tuh keren-keren Terus juga aku sih suka ngeliat kayak dekorasi-dekorasinya mereka gitu kan Jadi inspirasi gitu Cuma sekarang aku mau beli lemari dulu Terus sama ada beberapa peralatan lainnya Kayak keset gitu lah Sama apa sih Untuk yang bed covernya itu penutupnya juga Jadi kita lihat apa aja yang berhasil nanti aku buruk Demisir budget sih Wow, so cool Dibuka langsungnya Langsungnya Dan juga Ya Bang 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 Dapurnya lucu banget nih, guys. Ini hidaman banget sih, dapur yang model-model industrial-industrial gini, seru. Tapi kan kita cuma nyewa apartemen ya, guys. Jadi nggak bisa digini-giniin. Ini lucu banget temboknya, sumpah. Kalau ke IKEA tuh pasti gantul banget ya, guys. Pengen beli ini, pengen beli itu. Kayaknya pengen dimasukin semua ke dalam troli. Aduh. Tapi rumahnya apa, apartemen aku kan nggak gitu gede ya. Jadi harus bener-bener juga smart dalam budget dan dalam apa namanya penempatan-penempatan design. Ya, lagi sini. Sampai sekarang belum ketemu sih di sini-nya, lemarinya. Tapi ini kayaknya masih setengah jalan juga. Kita lihat lagi siapa tak ketemu di sini hari ini. Ini lumayan lopi sih, guys. Ini lumayan lopi sih, guys. Kayaknya sih cucok sih. Cukup. Secara juga nggak terlalu gede, jadi nggak makan tempat. Karena apartemen kita kecil. Suami aku mana ya? Kita terpisah. Oke, guys. Aku terpisah dari suamiku ternyata. Nah, ini tadi aku juga belum ketemu nih, guys. Cukup banget. Jadi, ini cuma satu. Belum tapi cukup tinggi. Dan di dalamnya. Kayak ini. Jadi, storage-nya gitu banyak. Tuh. Dan kalau ada kaca ini, itu kan memberikan kesan, apa namanya, ruangan tuh lebih gede gitu, guys. Harganya 9.900.2 jutaan. Yang tadi sih hampir 6.000 ya, yang tadi itu. 6.000 sekitar 1,2. Tapi menurut aku juga cukup ini sih. Cukup make sense dan cukup bagus. Dan kayaknya pas sama ruangan tangan kita ya nggak terlalu gede. Aku mau ngukur dulu ya. Tadi lupa ngukur. Aku mau lihat jengkalannya. Ini food cardnya nih, guys. Pengen tapi puasa. Dan guys, akhirnya ketemu juga sama suami aku. Dan kita cari-carian. Sebel mukanya. Soalnya HP-nya tadi sama aku. Jadi nggak ada yang bisa hubungin juga gitu. Di IKEA yang sebesar ini. Kalau jodoh nggak kemana ya, Dang? Masih sebel. Makin yang kayak dipakai ini ya, guys. Yang buat abis lahiran itu. Ngubur ari-ari ini. Harganya dong Rp3.700 ribuan. Dan guys, kita memutuskan untuk beli lemari yang ini. Secara lemari ini. Ini good deal banget. Harganya cuma Rp2.700. Rp2.700 tuh berarti nggak nyampe ya Rp700 ribu kurang lah ya. Ini dan itu simple. Nggak makan tempat. Dan warnanya tuh putih. Jadi bikin kesan, apa namanya? Kamarnya juga nggak sempit. Kayak gini. Cukup lah. Baju aku juga nggak banyak-banyak banget. Nanti kita juga bakal beli ini kayak gini. Untuk taruh baju-baju yang dilipat. Dan ini untuk daleman nih kayak gini. Sekarang tinggal kita minta ke informasi atau ke kasir kayaknya. Tadi aku udah foto ini. Ya, aku udah foto ini. Nanti kita minta ke informasinya. Semoga berjodoh dan semoga dapet ini. Masih ada stocknya. Oke. Enak. Ki aki. Hehehe. Iya. Nggak mau pulang. Hehehe. Kayak aki-aki sih ya. Perutnya dijem belum. Eh, ini Rp900 ribu. Kemarin beli di ASEAN berapa nih? Rp1.500. Eh, Rp2.500. Oh, tapi beda. Bulet dia. Nah guys, sekarang kita di gudangnya. Mau nyari stock untuk lemari yang tadi udah kita tag-in tuh. Mau belum. Mudah-mudahan masih ada stocknya. Masih nyari sih. Soalnya tadi harganya tuh murah banget kan. Kayak selama hari itu rata-rata harganya Rp20 ribuan. Kita dapet Rp2.699. Rp2.700 ya. Jadi itu good deal banget. Takutnya stocknya tinggal itu doang. Kita masih nyari-nyari. Mudah-mudahan masih ada ya. Finger cross. Yeay, ketemu. Dapet. Yes guys, dapet. Ternyata masih ada beberapa sih stocknya. Alhamdulillah. Jadi abis ini kita mau bayar. Ternyata tambahannya selain lemari banyak banget ya. Yang ga ada di list. Ya mudah-mudahan aja masih sesuai budget semuanya. We'll see. Nah, jadi abis ini mungkin kita pulang dulu. Terus abis itu mungkin sekitar jam tujuan baru ke KBRP. Jadi ya, we'll see. Nanti aku update-in lagi buat kalian. So guys, aku udah di rumah. Dan aku udah ganti baju. Udah beres-beres juga. Udah ganti nih. Baju yang lebih proper. Kau mau ke KBRI. Tadi soal cuma pake sweater doang sih aku. Jadi abis ini kita mau berangkat. Buat buka bersama di KBRI. So, I'll see you there. после ya, yay! Nah yang kayak tadi di awal aku udah bilang kalau setiap Sabtu selama bulan Ramadan di KBR Moskow selalu ada buka bersama Yang datang kebanyakan mahasiswa sih tapi beberapa lainnya juga masyarakat Indonesia yang tinggal di Moskow Jumlahnya gak terlalu banyak ya kira-kira 100 orangan Tapi hari ini makanannya tuh ludes semua karena ya namanya juga puasa kita 19 jam ya Jadi pada kelaporan sekalinya buka langsung deh diserbuk So ya guys akhirnya aku dinyampe lagi di rumah sekarang udah jam setengah 11an lewat Udah lumayan capek udah lumayan ngantuk juga Jadi vlog kali ini berhenti disini Selesai disini semoga kalian enjoy vlog aku kali ini Mungkin ini adalah vlog ngabuburit terakhir di Ramadan tahun ini Semoga kalian cukup terhibur karena beberapa hari lagi kan udah mau lebaran tuh Jadi kayak aku gak nge-vlog lagi selama itu Oke so hope you guys enjoy my vlog today I'll see you in my next vlog Ingat stay positive And see ya Paka-paka Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax